Bahkan, Madang Kabupaten Gogor, Provinsi Jawa Barat Dengan bukti kepemilikan SAM Atau sertifikat hak milik nomor 393 Garis milik Citarimbul tanggal 9 November 2010 Atas nama Nyonya Yastiawati Herman Harjono Tadi untuk sertifikatnya sudah ditunjukkan semua notaris Berarti sudah sesuai semua ya Pak Oke Langsung saja Sebelumnya sudah diinfokan terkait keputusan kita Keputusan Pembiayaan atau SKP Ini yang aslinya saya berikan ke Bapak Untuk Bapak Egan dan Bapak Simak Pak ya sambil saya baca Dibacain itu ya? Saya baca ini Pak Dijelaskan sama Ibu Ina Tadi itu Ibu Ina ya? Iya Ibu Ina Staffnya Ibu Ina Oke Baik sekarang Saya bacakan Perihal saat keputusan Pembiayaan Merunjuk surat saudara tersebut di atas Perihal perumahan Pembiayaan Nurabaha Dengan ini Kami sampaikan bahwa perumahan Pembiayaan Nurabaha Dapat disetujui dengan sasad dan ditutupan Sebagai berikut Jenis pembiayaannya Untuk keperluannya Pembelian satu unit tanah dan bangunan rumah Yang berlokasi di perumahan Centrum Sivik Laster Andalusia Jalan rumah perbena 2 Nomor 6 Citaringgul Kecamakan Babakan Madang Kabupaten Bawak Provinsi Jawa Barat Dengan luas tanah 170 meter persegi Tadi untuk luas tanahnya Sudah dipastikan Pak ya Bukti kemudian SHM Nomor 393 Garismin Citaringgul Tanggal 9 November 2010 Atas nama Nyoyang Yastiyawati Yastiyawati Herman Arjomo Dan bangunan rumah Yang berlokasi di atasnya Dengan luas 70 meter persegi IMB Induk Kalau IMBnya sendiri Masih ini 48.12 Garismin 433 Garismin 6 Garismin PP DCK Garismin 2006 Tanggal 28 Juni 2006 Atas nama Hari Gani Ini nama Pengembangnya Pak ya Nah disini Tiga poin Nomor 6 Pembiayaan Nomor 6 Pembiayaan Atau Disini Pak ya Saya jelaskan Kijiannya aja Yang pertama Harga beli bank Harga beli bank Itu yang telah disepakati Antara Bapak Dan penjual Itu sebesar 1.130.000 rupiah Nah disini Kita bangunan syariah Langsung mengambil Keuntungan Itu selama Masa pembiayaan Bapak Itu selama 180 bulan Ataupun 15 tahun Itu sebesar 991.235.998 rupiah Sehingga disini Terbutuh harga jual Nah kita setelah Plus margin Itu sebesar 2.121.235.968 rupiah Dan uang muka Uang muka Yang telah Bapak cadangkan Di rekening Bapak Sebesar 226.000.000 rupiah Sehingga Total kewajiban Bapak Selama 15 tahun Yang harus Bapak lunasin Sebesar 1.865.235.968 rupiah Dan disini Ada yang ditanyakan Dulu Ini jangka waktu Terakhir Jadi Bapak Akan menangani Suara Tentu Sama suara Kuasa Dibat Yang nantinya Sudah kita Buatkan Dan Suatu lagi Jaminannya Itu Berupa Objek Yang Bapak Beli Dan Diikat Haktang Peringkat Pertama Sebesar Semaranya Sumpah Dibat Sudah Menjelaskan Saya Perfek Ht Akan Yang Dari Sudah Mengerti Disini Poin Asuransi Bapak Juga Akan Dikover Asuransi 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 Jiwa Itu Sebesar Nilai Pertanggungannya 900 Juta Dan Asuransi Bangunan Ataupun Kebakaran Itu Sebesar 161 Juta Untuk Klincian Kontribusinya Bapak Bisa Kita Di Halaman Terakhir Yang Ini Bapak Asuransi Jiwa 11 Juta 300 Dan Untuk Asuransi Kebakaran Itu Senilai 1 Juta 100 Ribu Rupiah Ini Tidak Setiap Bulan Ini Hanya Satu Kali Untuk Membayar Asuransi Kita Menjengah Bapak Ini Untuk Sampai Dengan 14 18 18 18 18 19 19 Tanyakan Lagi Pak Sekarang Lanjut Kesehatan Sini Saya Bacakan Yang Koin Aja Biaya Uang Lumpas Tadi Sudah Sertifikat Tanah Sudah Sudah Diminim Sama Bapak Biaya Kalau Untuk Pencadangan Biayanya Sudah Belum Pak Sudah 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 Biaya 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 Nanti Pihak Penjual Akan Kita Minta Bandar Tangan Di Surat Penyakran Pengosongan Bum Untuk Sudah Kosong Sudah Sampai 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 Sebagian Ada Di Kita Ada Di Kalau Misalnya Paket Tenggung Ini Akan Kita 50% Kalau Ada AGB AGB Ini Kita Langsung Poinnya Kesini Terubah Terkait Yang Diretensi Berpersen Sekarang Akarnya Kita BGD Ini Akan Kita Jalankan Uang Luka Semuanya Sudah Jadi Akan Kita Lakukan Bulat Peribu Tapi Diretensi Sebesar 5% Pencairannya 1,3 1,3 1,3 Nanti Nanti Ditahan 5% Jadi Gimana Untuk Narik Nanti 5% Kalau Ini Ini Kan Rekening Yang Akan Kita Transfer Ke Rekening BCA Ada Dua Satunya Atas Nama Bapak Yang Sesuai Harga Beli Sesuai Harga Beli Maksudnya Beli Perhitungan Pacak Yang Sisanya Sekitar 168 Juta Itu Ke Rekening Bapak Biar Nggak Ketauan Dikirim Dua Rekening Oh Rekening Berarti Saya Membuat Satu Satu Ini Sesuai Nama Sesuai Dengan Arka 912 Ini Untuk Namanan Jadi Seandainya Mengecek Rekening Ibu Benar Nggak 912 Ada Masuk Kan Sama Kan Pak Oh Ini Pak Ya Di Pertama Ini Ada Dari Ska Menteri Dan Pertama Dari Semua Ini Sebelumnya Yang paling penting Adalah Tadi Jogit Pak Ini Sebagai Dasar Balik Nama Sesuai Gak Sebuah Sedang Menteri Ini Hanya Sebagai Ceminat Kalau Bapak Langsung Adalah Jogit Tidak Sama 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 Di Di Sama Pertama Di Pertama Kita kita kerjasama Pak di sini Ibu Jasti yangnya Jasti Wati Herman dan di Jakarta 22 Juli 1951 di sini mendapat persetujuan dari Bapak Tuan Stephanus Budi Canggara Dari Jakarta tanggal 21 September 1991 Tuan Kenilisnya Karemaus Laskar ke tempat 399 Tuan KTP 3172 021 0961 001 di sini kedua danya selanjutnya Tuan Dian Pren Tidu Fani lahir di Nantes tanggal 15 Maret 1986 nanti beri sertifikat hanya nama dan tambah di sini saja ya ya warga Indonesia karyang sastra ketempat tinggal di nama pantai lombor pencangkatan dan magat desa jingiran berkumpul ditambah 064 dan 964 kompet 22 blog C10 blok O, blok O, omega, omega, oh bukan C ya Pak ya, kita lihat-lihat Oh ya Pak ya, oh ya, omega, nomor 10 ya, nomor 10 Pemukan KTP 320 130 150 386 0002, betul, betul Sertifikat sudah memilih, nomor 393 juta ribu, sepedang tanah, seruas, 170 meter persegi, masih atas nama, Nyonya Yastiawati Herman Hadjono Ini mengetiknya malam-malam, saya kan mendadak banget ini Saya nggak sempat meriksa, soalnya saya kemarin juga habis dari Jakarta, pulang ke Maghrib Yang mengetik buku itu bukan ya ya, apa sih Pak? Bukan, Pak ini, Pak Abidin Berkasnya aja di antar jam 10 malam tadi, Mak Oke, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bukur, Cangatambabakan Madang, Desa Citaringgur, Punga Perbenda 2, Mampi 610 Oke, disini harga jual 912 juta rupiah Oke, disini ada, jadi bukti ini aku juga sebagai, dipertansi ya Jadi ada serat-serat, pasaran satu, jadi mulai hari ini, otomatis objek jual bi sudah berkindah ke tangan Oke, wajibannya adalah kembangnya, Pak Pasal 2, ya pertama tidak sedang mudah megasih dikat Pasal 3, tadi yang sulat penyapa atabat tanda tangani Jadi disini, yang kedua ini dinyatakan Bahwa dengan jual beli ini, kepemilikan tangani tidak berdiket dengan tangan Pasal 4, kita aplikas, tanda serikat sudah becah, jadi tidak akan diperulang Pasal 5, pihak pertama menyatakan sendiri tidak pernah memasukkan bukti-bukti Karena pasal lain, menjadi dasar dua beli ini, dan kalau pemudat digunyatakan Dari penjambit kemuliaan identitas, sesuai tanda pengumuman yang bisa diperulangkan Pasal 6, dua beli pihak, apabila terjadi sekitar pemerintahnya di Kabupaten Bungor Pasal 7, pacat 2, pacat 1, nanti kita mengeluarkan Teman sotek di 2019, 2019, ya Berarti nanti wajiban pahali yang sudah di 2019 Seja, ini keduduhnya saksi dari nama kami, dan ingatkan kalian Oke, di 2019 sudah naik hasil? Ada, bukan Sampai jumpa Sampai jumpa